Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih para wisatoris telah berkunjung ke dosen organisasi channel Channel ini membahas tentang organisasi dan komunikasi pran Ada pun yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah Mengupload data pendukung setelah kita melakukan pengisian data Caranya adalah kita kembali ke dashboard Kemudian klik lengkapi data mandiri Kemudian setelah itu data apa yang hendak kita akan lengkapi Riwayat SKP Dia berwarna merah seperti ini Ini dia berwarna merah Karena itu ada data yang belum dimasukkan Maka kita akan memasukkan menambah data yang ada ini Dengan mengupload Bagaimana caranya mengupload? Begini caranya Klik Riwayat SKP Riwayat SKP klik Kemudian tidak usah mengklik tambah baru Tapi cukup klik di bagian sini Yang segitiga ini Jadi di kliknya sebentar itu adalah yang segitiga ini Jadi tidak usah ini Jangan ke tambah baru Karena kalau tambah baru jadinya kita membuat data baru Jadi cukup dengan Ini Kemudian ubah data Jadi klik kiri Kemudian ubah data Nah muncul seperti ini Datanya seperti ini Kemudian lanjutkan Lalu ini Dia minta upload file dokumen realisasi SKP Kemudian kita mencari di mana file tersebut berada Ini 2020 Ini 2020 Open Kemudian lanjutkan Setelah itu Saya klik ini Saya menyatakan bahwa data yang saya input Benar Baru Kirim Kemudian karena masih ada Untuk data 2019 Maka kita kembali lagi 2019 Ini Ubah data Sama seperti tadi Lanjutkan saja Jika ada data yang mau dirubah Dicocokkan dengan File hard copy yang kita miliki Ini dilengkapi semua Seperti ini Orientasi integritas Komitmen dan sebagainya Ini nilai SKPnya 92,71 Orientasi pelayanan 91 Integritas 89 Komitmen 89 Disiplin 89 Kerjasama 89 Nilai prestasi kerja 91,39 Upload file Dari 2019 PDF Kemudian Lanjutkan Saya menyatakan bahwa data yang saya input Benar Klik Lihat History Ini sudah terkirim Oke Kita kembali ke Dashboard Sementara dalam Perbaikan Nanti akan di Verifikasi Terima kasih atas Subscribenya Terima kasih atas dukungan Dan atensi anda semua Jangan lupa untuk memberikan Saran dan kritik Untuk perbaikan video-video kami Kedepan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas dukungan